1. Masiswa teknologi laboratorium ini Hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ketiga Untuk metakulia parasitologi lanjutan Dan hari ini kita akan melanjutkan mengenai protosua usus Jadi untuk protosua usus yang kita akan bahas hari ini Adalah mengenai protosua yang alat geraknya itu adalah berupa flagel Jadi kita akan bahas mengenai giardia lamblia Kalau kita lihat dari giardia lamblia ini Dia merupakan suatu protosua usus Dengan hospice adalah berupa manusia Ini adalah gambar dari giardia lamblia Kemudian untuk morfologi dari giardia lamblia ini Juga ada troposoid dan ada kista Jadi kalau kita mempelajari mengenai siklus hidup Jadi kita akan membahas mengenai troposoid dan ada juga kistanya Kemudian untuk morfologi troposoid Giardia lamblia ini pada troposoidnya ukurannya adalah 10-21 mikron Berbentuk seperti buah pir dan bila dilihat dari samping itu seperti sendok Kemudian terdapat batil isap yang berbentuk seperti cakram yang cukung Dan menempati setengah bagian anterior badan parasit Kemudian intinya itu adalah dua buah berbentuk oval dan karyosomnya di tengah Tidak memiliki butir komatin Jadi yang perlu di underline disini bahwa morfologi dari giardia lamblia ini Dia berbeda dengan protozo usus yang lain Karena dia terdapat batil isap Selain itu pada giardia lamblia itu intinya ada dua buah Dan memiliki empat pasang flagel Dua aksustil dan dua benda parabasal Ini juga yang membedakan yaitu adanya flagel Kemudian untuk morfologi kita lihat disini Ini adalah penampang kentralnya Kita lihat disini Karyosomnya Ini adalah intinya Intinya sangat khas Dua jadi seperti ikan pari yang memiliki mata yang besar Jadi ada dua Nah matanya ini adalah sebenarnya intinya Intinya itu berpasangan dua karyosomnya itu Intinya ada dalam sebagai karyosom Ini batil isapnya Kemudian ini adalah aksustil Ini yang membelah di tengah Kemudian ini flagelnya ada empat pasang Satu, dua, tiga, empat Ini benda parabasal Kita lihat Jadi ada empat ya disini flagelnya Disini di tengahnya ada Aksustilnya ini Jadi kalau kita lihat Flagelnya memang empat Tapi karena ada aksustil Maka kalau kita lihat ini Yang berupa flagel ini sebenarnya Empat teman-teman ada delapan Empat pasang Ini kalau bentuk sistanya seperti ini Dia bentuk sistanya itu Dia tidak lagi kelihatan Ada flagelnya Tapi intinya banyak disini Bukan hanya dua Kemudian untuk Morfologi kistanya Ini kita lihat ya Kista yang matang itu empat Bukan lagi dua Tetapi empat Sedangkan kista mudanya Intinya dua Berukuran delapan sampai dua belas mikron Dan berbentuk oval Jadi ukurannya itu Lapan sampai dua belas mikron Dan oval bentuknya Ada dinding kista Ini adalah karyosomnya Kemudian siklus hidupnya Kita lihat Jadi kalau protozoa usus Karena dia berkembangnya di usus Maka selalu bahwa Maksudnya ke dalam tubuh Itu melalui Pencernaan makanan Jadi pintu pertamanya adalah Melalui mulut Apabila Biar di dalam lia ini Bentuk infektifnya Yaitu bentuk kista Sekali lagi Bahwa bentuk infektifnya Itu adalah sista Atau kista Apakah dia Masuk karena Hagen personal yang kurang bersih Misalnya tidak cuci tangan Kemudian Apakah setelah Makan makanan Atau minuman yang di dalam Makanannya itu Atau misalnya buah Atau sayur itu Ada kista dari Giardia alambia ini Atau minumannya itu Ada giardia alambia Kemudian masuk ke dalam Ke dalam Tubuh melalui pencernaan Mulut ya Kemudian masuk Berkembang di usus Berkembang di usus ini Sista yang Infektif tadi Akan mengalami Eksistasi Eksistasi berarti Dia membentuk Tropozoid Nah setelah itu Dia Tropozoidnya akan membelah Kenung belah Kemudian nanti akan Terbentuk Tropozoid Dan juga ada yang Membentuk sista Sista Dan tropozoid Ini akan kita temukan Pada Vesos Jadi dia keluar bersama Dengan Vesos Itu siklus hidupnya Kemudian Ada yang lain Adalah ini Jadi Pada beberapa Kasus itu Dilaporkan Bahwa Giardia alambia ini Memang lebih banyak Ditemukan pada Minuman Jadi kalau Misalnya pada Traveling-traveling Banyak orang Sering meminum Air yang Berada di alam terbuka Di sungai Biasa disitu Terdapat Giardia alambia Potologi dan gejala Klinisnya Pada umumnya Keberadaan Giardia alambia ini Pada Duodenum dan Jejunum itu Tidak akan selalu Menimbulkan gejala Jadi dia Disebut dengan Asimptomatik Bila menimbulkan Kelainan Itu hanya Berupa Iritasi ringan Yang disebabkan Oleh perlekatan Batil isap Pada lapisan Epitel usus Jadi Morfologinya Tadi memang Dilengkapi Dengan adanya Batil isap Nanti batil isap Inilah yang Kemudian Melekat Pada lapisan Epitel usus Pada Hospisnya Manusia Nah Untuk Diagnosisnya Ditergalkan Dengan menemukan Bentuk Troposoidnya Dalam Cinja cair Jadi Kalau Orang yang Diare Dan tinjanya Itu masih Baru ya Kita periksa Dalam hal ini Tinja cair Orang diare Maka kita akan Menemukan Troposoidnya Sedangkan Kista itu Pada Tinja yang Sudah padat Nah Pemeriksaan Tinja itu Menggunakan Teknik Sediaan Langsung Menggunakan Pewarna Iudin Iusin Atau Trikrom Kemudian Untuk Pemeriksaan Sediaan Langsung Juga Ada Teknik Pemeriksaan Yang Lain Yaitu Dengan Metode Konsentrasi Itu Sama Dengan Ada Pemeriksaan Cacing Yang Metodenya Juga Metode Konsentrasi Epidem Pedemologinya Gerdia Gerdia Lamlia Ditemukan Kosmopolit Dan Lebih Sering Menyerang Anak-anak Daripada Orang Dewasa Kemudian Penyebaran Gerdiasis Ini Dapat Terjadi Karena Adanya Kontak Langsung Dengan Individu Yang Terinfeksi Kemudian Makanan Dan Minuman Yang Terkontaminasi Tinja Serta Lalat Sebagai Vektor Mekanik Itu Merupakan Pembawa Bisa Menjadi Pembawa Kista Yang Berasal Dari Tinja Jadi Hati-hati Apabila Makanan Itu Bayangkan Agar Selalu Ditutup Untuk Menghindari Adanya Vektor Mekanik Yang Bisa Jadi Vektor Mekanik Itu Membawa Kista Dari Tinja Kemudian Pencegahan Yang Pertama Adalah Jangan Minum Air Yang Masih Mentah Atau Belum Dimasak Selain Itu Selalu Mencuci Tangan Sebelum Makan Menutup Makanan Dan Minuman Agar Terhindar Dari Lalat Dan Juga Pada Saat Buang Tinja Itu Harus Pada WC Bukan Di Tempat Yang Terbuka Itu Untuk Materi Kita Hari Ini Pengobatannya Ini Nanti Rokter Biasanya Obatnya Ratinidazol Dengan Aturan Mencermati Bahwa Ternyata Diare yang Disupkan Atau Diare yang Jadi Penyebab Begejala Pada Seseorang Itu Disebabkan oleh Protozoa usus Diare Lamlia Atau Protozoa usus Seseorang 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 Seseorang